Bismillahirrahmanirrahim Ustaz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Tidak ada contoh. Nabi tidak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat tidak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi tidak. Nabi suruh baca Al-Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu. Sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang, Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika saya jelaskan bahwa perayaan maulid Nabi tidak ada contoh. Adakah contohnya? Tidak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi, sampai zaman Imam Syafi, tidak pernah ada. Kemudian kita katakan dari contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Al-Bidah? Oh ini Al-Sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul enggak seperti itu? Ini orang-orang wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajibnya Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak Al-Bidah seperti itu. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita enggak boleh baca La'ilaha illallah enggak boleh sama kelompok wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan enggak ada contohnya. Enggak ada contoh. Enggak ada. Dilihat dimanapun enggak ada. Bahkan Imam Syafi pun enggak pernah melakukan. Tanya kepada kiainya mana contohnya tahlilan itu. Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salab itu melarang kita baca La'ilaha illallah. Padahal La'ilallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari Al-Bidah. Sekarang kita ngikut nih. Saya katakan ngaji itu di masjid bukan di rumah. Apa yang di rumah diaramkan? Karena Anda melihat maslahat di masjid dengan di rumah maslahatnya di mana? Kan kita dikasih akal yang waras. Disuruh berpikir. Ini masjid. Anda melihat kan yang datang banyak ini. Semua orang bisa datang. Tapi kalau di rumah gak enak kan orang. Saya gak diundang masa saya mau datang. Tidak dianggap saya pengen makan lagi di rumah itu. Iya enggak? Akhirnya apa? Yang datang khusus orang-orang kaya saja. Yang miskin ditinggalkan. Sama seperti orang ada trend sekarang ngadakan pengajian di hotel-hotel. Kenapa ada jual hotel? Bayar lagi 4 juta. Ada yang bayar 6 juta. Ini sudah membuat kasta baru ini. Nabi aja larang ketika Nabi mau dakwah. Kepada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berikan syarat. Kata mereka, jauhkan dulu tuh. Yang miskin-miskin. Saat bin Nabi Waqas, Bilal, dan yang lainnya. Allah turunkan ayat. Dilarang Nabi. Allah turunkan ayat. Jangan kamu usir mereka. Jangan kamu usir mereka. Dilarang oleh Allah. Dijelaskan oleh para muka sirin. Kita harus mendekat kepada kaum muslimin. Doa kita di waktu malam. Doa kita di waktu malam. Nabi berdoa mencintai siapa? Orang kaya atau orang miskin? Wahubbal masakin. Cinta kepada orang miskin. Kalau di rumah. Yang jalan kaki. Yang gak punya kendaraan. Malu. Yang datang semua pakai mobil, pakai motor. Jadi itu yang diperhatikan. Maslat di masjid atau maslat di rumah? Di masjid. Kalau di rumah. Orang rumahnya nanti juga akan apa? Sibuk dia. Yang milik rumahnya sibuk. Kalau dia sibuk. Dia gak memperhatikan kajian. Makanya saya sering ingat. Panitia pengajian duduk di majelis. Jangan sibuk sendiri. Karena dia juga harus dapat manfaat ilmu. Harus duduk catat dia sama. Kalau di rumah. Udah sibuk. Atau sebagian di rumah. Kajian di rumah. Pakai makan apa tidak? Ada yang pakai makan. Kalau sudah ngaji, makan. Yang kuat apanya? Makannya. Bukan ngajinya. Jadi selama 10 tahun ngaji. Yang dapat apanya? Makan. Coba deh. Saya ngajak berpikir yang waras. Jadi jangan langsung diambil. Kalau gitu Ustadz mengharamkan. Loh Antup kok gak berpikir? Sama jawaban itu dengan Ahlul Bida'ah nanti itu. Sama jawaban itu dengan Ahlul Bida'ah. Terima kasih. Terima kasih.